Sementara itu banjir akibat luapan sungai Citarum merendam pemukiman warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Guna mengatasi permasalahan banjir, warga setempat berharap agar di daerah Dayakolot dapat dibangun folder penampung air supaya banjir tidak terjadi. Seperti inilah suasana banjir akibat luapan sungai Citarum di pemukiman warga di Kampung Bojong Asi, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Sedikitnya seribu rumah warga terendam dengan kedalaman paling tinggi mencapai 100 meter. Akibat terendam banjir, aktivitas warga kembali terganggu. Warga harus menerobos ataupun menggunakan perahu agar dapat keluar dari pemukiman. Banjir yang merendam kawasan Balenda dan Dayakolot terjadi pada hari Sabtu kemarin, usai hujan lebat mengguyur kawasan Bandung Raya. Warga Bojong Asi, Rudi Rudiansyah mengaku, lelah dengan kondisi banjir akibat luapan sungai Citarum tersebut. Ia bersama warga lainnya berharap pembangunan folder air serta pengerukan sedimentasi Citarum segera dilaksanakan, agar permasalahan banjir dapat segera teratasi. Hujan di sini, hujan cuman yang lebih deras lagi dari kiriman dari Majalaya. Majalaya, ini kan lihat kondisi kan sering naik, datang tiba-tiba terus suruh tiba-tiba nggak merasa bosan gitu. Jenuh sih jenuh, jengkel, sebenarnya jengkel. Rumah udah bersih, keluarga udah di rumah, tiba-tiba harus mengisi lagi, harus pindah lagi gitu. Ketinggian air ini paling dalam berapa sekarang? Semalam sampai 1 meter 50 sen. Banjir yang merendam pemukiman warga di dua kecamatan diklaim bukan kali pertama terjadi.